oke ini setelah oles dan tabur tepung si loyang ternyata ada bagian yang belum sempurna akhirnya saya tambal-tambal tuh yang belum ketaburin dan keolesin dan ini ternyata akhirnya kurang bagus ya pas ngeluarin bolu dari loyang itu kurang mulus, jadi sebaiknya dihindari selanjutnya kita akan mengocok bahan bolu kita disini bolu pandan yang saya buat tipe pound cake jadi ada 3 jenis bolu dasar teman-teman bisa tonton di video yang udah pernah saya upload 3 jenis bolu dasar nah pound cake ini rasio antar terigu, telur, gula dan lemaknya itu 1 banding 1 semua, rata-rata begitu oke sekarang kita lanjut ya di resep ini telurnya yang kedua saya pakai kuningnya aja, putihnya gak dipakai untuk resep seperti ini memang agak sedikit berkurang untuk volume dan juga tingkat kekokohan si bolunya, tapi di satu sisi lain bolunya itu akan lebih lembab dan juga akan lebih lembut ini saya dari awal sampai akhir itu pakai speed 1 ya, kenapa? karena ini kan gula pasirnya itu butirannya itu cukup besar dan kalau pakai speed yang langsung tinggi itu khawatirnya akan terlalu cepat pengembang, sedangkan gula pasirnya itu belum larut secara sempurna oke ini udah mengembang juga udah mengental disini kan putih telurnya itu dikurangin 1 jadi ini memang adonannya itu agak lebih kental ya dibandingkan kalau kita pakai putih telurnya karena putih telur itu mengandung air lebih banyak daripada si kuning telurnya ini saya masukkan di awal setengah sendoknya, tapi tidak terekam sebenarnya saya tambah lagi jadi totalnya itu 1 sendok teh pasta pandan baik selanjutnya kita masukkan bahan lemak dan air beserta bahan keringnya disini bahan lemaknya terdiri dari santan dan juga air yang total ini 70 gram kalau santan ini saya ambil 40 gram ya dari 1 saset yang kecil itu kemudian tambah air 30 ml atau 30 gram kalau teman-teman gak punya timbangan yang 1 saset 65 ml itu ya ada sisa sedikit lah jadi gak 1 saset oke selanjutnya kita masukkan bahan cairnya ini dengan bahan keringnya itu secara bergantian kita bagi 2 tahap aja pertanyaannya boleh gak sih bahan cairannya sekaligus nanti bahan keringnya sekaligus boleh banget ya itu gimana teman-teman aja cuman kalau di bertahap seperti ini agak lebih meminimalisir adonan itu nanti ada bergumpal-gumpal nah ini di kocoknya ini jangan terlalu lama cuman asal udah gak kelihatan bahan kering kita masukkan lagi bahan basahnya selanjutnya terigunya kita masukkan lagi boleh juga teman-teman kalau ingin lebih bervolume si hasil akhirnya ini untuk menambahkan baking powder sekitar 1,4 sendok teh aja oke disini sudah selesai membuat adonannya jangan lupa untuk sudah memanaskan kukusan jadi begitu adonan siap di loyang kukusan sudah panas kita ratakan supaya gak tinggi sebelah ya nanti hasil bolunya kemudian saat kita memasukkan adonan ke loyang itu biasanya ada udara yang ikut masuk dan nanti akan membuat ada rongga di dalam interior atau bagian dalam bolu nah untuk memecahnya kita sisir pakai sumpit atau tusuk sate baik ini sudah selesai sekarang kita masukkan ke dalam kukusan dan kita kukus kurang lebih 20 menit dengan api sedang teman-teman pakai kukusan yang tutupnya itu bulat tidak segitiga seperti ini pakai serbet ya supaya uapnya yang naik tidak turun ke atas bolu oke ini sudah 20 menit sekarang kita angkat bolunya nah teman-teman lihat ya ini ada sedikit bagian yang somplak itu tuh bagian yang tadi loyangnya itu kurang benar mengolesnya tapi gak apa-apa ya rata-rata sebagian besar ini bisa keluar dengan mulus dari loyang kalau menurut pendapat saya ini kalau mengurangi putih telur itu akan lebih halus ya baik dari segi tekstur dan juga dari penampilannya terlihat lebih halus nah setelah dingin ini saya potong-potong juga bisa terlihat ini tidak terlalu beremah dibandingkan waktu saya pernah buat sebelumnya itu menggunakan full dua telur utuh itu agak lebih beremah ketika dipotong begitu juga ini bagian dalamnya itu porinya juga lebih halus dan juga memang terasa di tangan ini juga terasa lebih lembut nah ini kalau teman-teman rasakan emang lembut banget walaupun tidak menggunakan margarin atau mentega ataupun minyak sayur dan hanya mengandalkan dari santan itu bisa hasilnya itu lembab ya teman-teman boleh coba sendiri di rumah dan kemudian nanti kasih testimonian ini ke saya gimana hasilnya menurut selera teman-teman cocok atau ya biasa aja oke teman-teman sekian dulu tutorial membuat bolu pandan kali ini mudah-mudahan nanti ada reseplen yang mungkin bisa kita modifikasi untuk bolu pandan ini dan saya akan sharing terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh